Ya meskipun tapi belum merendah, pemirsa ribuan warga yang berasal dari berbagai kota besar di tanah air memanfaatkan waktu libur panjang air pekat ini untuk berwisata ke Bali. Namun ingatnya harus lalu lintas penumpang melalui jasa udara berdampak terhadap lonjakan penumpang di Bandara Internasional Igu Stinggurah Rai Pali. Suasana ramai terpantau di Terminal Domestik Bandara Internasional Igu Stinggurah Rai Pali. Dibanding hari-hari biasa, jumlah kedatangan penumpang dari berbagai kota besar di tanah air seperti Jakarta, Surabaya maupun Jakarta terlihat mengalami peningkatan. Hal ini dipicu adanya libur panjang akhir pekan yang bertambatan dengan perayaan Hari Raya Israq Miraj dan libur Hari Raya Nyepi. PT. Angkasa Pura I berserok kantor cabang bandara Igu Stinggurah Rai Pali memprediksi kenaikan minimal lebih dari 2% dari rata-rata kedatangan penumpang pada hari-hari normal. Sementara puncak peningkatan kedatangan penumpang domestik diprediksi terjadi pada hari ini dan Jumat besok. Rata-rata per hari sampai dengan saat ini itu kan sekitar 3.100-3.200. Jadi bisa jadi nanti prediksi kami bisa di atas 3.200. Sudah terlalu panjang pandeminya dan harusnya orang-orang sudah mulai mengerti bagaimana caranya mengantisipasi corona ya dengan disiplin dan apa segala macam. Untuk mengantisipasi lonjangan penumpang, pihak pengelola bandara memprioritaskan penerapan protokol kesehatan ketat selain kesiapan operasional lainnya. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit Anjus, Pelaporkan.